Intro Ini aku melarikan majikan Aku cuma berdua di ambulan itu sampai Melihat darah berjujuran itu ngeri banget ya Ini aku di ambulan sampai tegang sendiri Sampai aku ikutan tegang Keringatan dingin melihat darah itu Seumur-umur Lalu sekarang aku menolong orang itu ya Pokoknya dari tadi dari apartemen aku Di bawah rumah itu ditelepon langsung Kakekku ikut kemutaran ya Pokoknya ikut kemutaran ini Aku di ambulan cuma berdua Sampai bingung Mau ngomong apa itu sampai bingung Pokoknya jangan tegang Kalau tegang di telepon Mau ngomong apa yang harus aku lakukan Pokoknya kita ini udah ditangani langsung ya Dijahit Maaf aku gak bisa di Apa Tak liatin ya Ini lagi proses dijahit Ini aku nungguin Pertama aku takut lama-lama sudah Tidak jadi aku ngeliatin Mulai proses pertama menjahit Sampai selesai Aku liatin Nah jalan Terus ditanya Kamu gak takut Enggak Aku bilangnya sudah Sudah pertama cuma tegang aja Pertama terus aku Cepat-cepat cari minum sendiri ya Aku minum sedikit Biar aku tenang Biar gak tegang Jadi bisa bantu Apalah Tadi kan aku ngelapin darahnya Oke Selesai ya Sudah beberapa jam aku disini Sekarang Soalnya Mak jika aku gak mau di Inepin Mau pulang aja Katanya gak apa-apa Terus Ini mau Nunggu taksi Kita pulang naik taksi Tegang Aku tegang aku Nih Habis dari UGD ya Mau pulang aja Aku juga masih banyak kerjaan di rumah Sampai di rumah Ini kamarnya Aku bersihkan dulu Untuk membuang sial-sial Pokoknya semua Aku ganti Mulai spray Apapun Aku bersihkan Aku bersih-bersih Terlebih dahulu Aduh Capek Bener Aku tuh sampai Gemetaran Gak tau ngomong apa Ini Mulai Aku Gantiin spray Terlebih dahulu Ya mbak guys Ya beginilah Kita harus Cekatan Harus serba bisa Pokoknya Lari kesana Lari kesini Sampai capek Bener kita tegang Ini Aku Aku Ganti spray Terlebih dahulu Ya ini ya Sambil Cerita Pengalaman Naik Naik ambulan Aku sampai bingung Mau ngapain di dalam Walaupun Sudah Ditanganin Kita kan Ikut tegang Terus aku Ngeliatin Cara menanganin Orang itu Gimana Jadi pengalaman Jadi pelajaran Untuk ke depannya Aku Kalau punya Pelajaran Baru Pasti Aku Pelajarin Aku Liatin Bener-bener Liatin Walaupun Pertama itu Aku agak Gemetaran Terus Lama-lama Diam sedikit Sudah Mulai tenang Aku bisa Liatin Oh gini 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 Lama Gak pernah Liat kayak Gini Jadi Kalau nanti Sudah terbiasa Gitu Kita gak Takut Kita akan Lebih tenang Soalnya dulu Semasa Kakekku Masih ada Juga Bagaimana Cara Menanganinya Dia Kan Aku sering Ke rumah sakit Jadi Aku tanya Gini 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 Oh Gini Dimasukin Itu ya Keburunya Dimasukin Selang Kamera Itu Pertama Liat Kasian Kasian Gitu Apakah Sakit Sampai Keluar Darah Oh Ternyata Sakit Juga Aku tanya Sakit Oh Sabar Gini Gini Terus Aku tanya Dokter Dokternya Baik Oh Gini Oh Ini Sakitnya Ini Ada Kayak Apa Asap Putih Gitu Itu Baru Penyakit Oh Gitu Ya Kalau Bersih Itu Ya Bersih Kalau Ada Kayak Selaput Selaput Itu Baru Ada Penyakit Dijelasin Gini Aku berani Tanya Kenapa Kamu Gak Ambil Itu Banyak Loh Yang Sekolah Sekolah Disini Banyak Muridku Anak Indonesia Itu Ada Aku Masih Takut Aku Juga Gak Bisa Bukan Ahli Semua Aku Ahli Dokter Gak Aku Ketawa Bercanda Gak Bapak Pelan Belan Belajar Katanya Gitu Aku Dulu Bisa Belajar Sedodaha Itu Dulu Bisa Padahal Pasien Ku Gak Gak Sedodaha Tapi Di kamar Sebelah Waktu Di rumah Sakit Itu Sedodaha Aku Lihat Pertama Kedua Terus Ada Susternya Kamu Coba Ya Mau Oh Kamu Sudah Bisa Gak Bapak Kamu Boleh Bantu Itu Pelajaran Sangat Berharga Bagi Aku Belajar Dua Kali Tiga Kali Terus Habis Gitu Pertama Takut Gimana Pertama Takut Terus Lama Terbiasa Enggak Kalau Semua Terbiasa Karena Keterbiasaan Itu Jadi Semua Dulu Sering Aku Perban Buka Perban Kencing Itu Sering Sekarang Udah Lupa Mungkin Udah Aku Berani Dulu Tapi Lama Enggak Megang Agak Takut Terlebih Satu Dua Kali Gitu Sudah Terbiasa Lagi Gitu Guys Pelajaran Sangat Berharga Itu Aku Suka Orangnya Itu Bertanya Pertama Mengamati Kedua Pokoknya Amati Satu Dua Amati Ketiga Aku Harus Berani Bertanya Kalau Enggak Ya Sampai Kapan Kita Pinter Ya Kan Apa Yang Enggak Aku Mengerti Kadang Itu Bahasa Juga Gitu Apa Kadang Aku Enggak Mengerti Itu Tak Apalin Susah Oh Aku Cari Di Google Trasit Oh Ini Gini Tak Artikan Sendiri Gitu Aku Cara Belajarnya Kadang Kalau Ngomong Enggak Ngerti Itu Apa Yang Dia Omong Tak Ulang 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 Ya Maklum Aku Menangkap Susah Kadang Itu Jadi Aku Harus Inisiatif Apa Yang Dia Apa Ya Omongin Gitu Aku Harus Akal Akal Harus Main Juga Oh Ya Ngerti Gini Dulu Suruh Itu Apa Yang Namanya WC WC Ku Itu Akhirnya Itu Mengalir Terus Harus Ganti Karet Apa Dalamnya Itu Aku Gak Tahu Ngomong Apa Itu Oh Gini Gini Aku Beli Sendiri Alatnya Gini Aku Betulin Sendiri Lampu Lanjut Ke pasar Ini Karena Hari Ini Hari Bacang Jadi Aku Harus Beli Bacang Dulu Gak Pernah Bacang Itu Bikin Sendiri Eh Pokoknya Kemarin Itu Banyak Alangan Banyak Petakah Dua Kali Aku Bawa Majik Aku Ke Rumah Sakit Aku Belanja Belanja Dulu Tak Cepet Cepetin Harus Bisa Mengatur Waktu Soalnya Di rumah Itu Pekerja Aku Masih Banyak Pokoknya Lari Sana Lari Sini Tarik Sana Tarik Sini Aku Gak Tau Harus Belanja Apa Aku Sampai Kadang Bingung Belanja Ini Apa Apa Mahal Nah Aku Cari Cari Dulu Langganan Bacang Lari Pj oke persiapan masak ini ya guys ya ini ada jahe ayam satu ekor terus ini minyak wijen arak cuma ini aja Oke kita mulai masak saya kasih tahu cara masak mayu jikis enggak wajan harus bener-bener panas tuang minyak wijennya yang kental itu ya seorang masa ini kalau dirumah putus terus jahe masukkan kita akan tumis dulu lebih dahulu lebih apa aroma itu biar asapin enggak masalah asap keluar ini ayamnya udah aku cuci bersihkan jadi ayamnya udah aku bersihin ntar kita tumis dulu sampai agak sedikit layu lah cainya ya soalnya ini 15 orang makan nah ini ayam satu ekor ayam jago kita menumis ayam jago ini sampai agak kecoklatan kering gitu guys hai 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 jangan lupa untuk dibalik ya diaduk-aduk seperti ini nek ini wajanku besar sampai hampir enggak muat ini belum nanti arahnya arahnya tiga botol udah direbus pelan-pelan mudah mateng udah gitu aja nanti beraneka macam sayur Hai nah persiapan tak cuci sambil nunggu ayamnya ya ini sayurnya ini sawi daging cuma pupuk bucuknya ini aja yang aku ambilin ya soalnya mau tak buat naruk sayuran apa ya cuma tak rebus cuma tak buat lapisan nanti soalnya ada kampe mahal itu dua biji itu 2000 ibu Hai mahal banget ini sudah cuma nambahin sayuran dibawahnya itu diiris tipis-tipis Hai ke aku siapin aku rendem ini tak ambilin pucuk-pucuknya aja ya soalnya nyari yang kecil-kecil itu enggak ada jelek-jelek sayur sekarang Hai nah kayak gini Hai cuma yang kubutukan cuma pucuknya aja tengah-tengah hai 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 abone ol Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku rendam dulu ya. Terus, ini ada jamur, nanti dimasak buat, apa itu, brokoli hijaunya, campuran brokoli hijau, jamur, terus jamur kuping, terus sama wortel, itu nanti direbus terlebih dahulu. Nanti kan, ini sayurnya semua tak rebus, terpisah. Semua mengerjakan sendiri guys, lari sana, lari sini, kulkasku sampai penuh itu. Ini camurnya sudah aku rendam kemarin, soalnya aku pakai camur kuping yang kering itu loh. Jadi, semalam udah aku rendam. Jadi, enak tinggal nyucik ini. Udah aku siapin, biar nggak lupa, dari semalam sudah siap-siap. Ini wortelnya sebagian, nanti buat sop juga. Males menghias, biasanya tak hias, apa, hias bunga-bunga itu. Sudah males, aku potong-potong aja, sudah. Ya Allah, capek lah. Sampai jumpa. 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 itu kan alatnya kayak gini tapi juga aku kecilin soalnya sana sini arti kaku oke, tiga botol mereka suka banget kesini oke, itu makan ini botol minyak itu minyak apa namanya minyak wijennya tak banyak oke, kita tunggu sampai mendidih jangan ditutup loh ya nanti takut saya langsung luas kita tunggu sampai mendidih jangan ditinggal bahaya lanjut untuk merebus sayur apa ini, pak coy sawi daging ini aku rebus ya kayak gini terus cuma sebentar aja ngerebusnya aku rendem pakai air es biar agak apa ya riak-riak bahasanya apa ya kayak gini ini cuma sedikit aku gunain ya cuma sedikit oke 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 kita rendem di air dingin ini oke ini brokolinya sama wortel sama jamuru aku rebus tadi juga aku rendem seperti ini nah lanjut ini mau goreng ikan kakak merah oke minyaknya harus benar-benar pewanas pol gas ya ya mbak gas ya ingat ada benar-benar minyak nantus pewanas pol gas jangan suka digolak-balik biar ikannya tidak hancur 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 seperti terasa aku hehehe oke nah seperti ini aku hidangkan ini semua udah aku rebus ini udah aku tata tinggal ngirisin apa ini namanya ini kampe itu dalamnya kerang besar itu aku nggak tahu namanya nambut tumis kol atau gudu cuma bawang itu sih garam di sini sama kaldu jamur kasih apa namanya kasih air nah kayak gini tutup sudah ojeng 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 soalnya itu mereka sudah menunggu nah ini baceman blue atau baceman ya ada daging sapi rumput laur telur terus babak tahu nah seperti ini nanti atasnya dikasih atau minyak minyak wijen minyak wijen minyak wijen ya guys oke lanjut mereka selesai makan ini sudah selesai makan ini masih berantakan meja ku masih yang berwadu pokoknya wadunya untuk kora-kora ini orangnya sudah pada pulang tinggal aku yang akan membereskan dapur sudah selesai makan terus gak sempat video maaf ya guys ya soalnya tanganku satu halbis dari sana pokoknya ditarik sana ditarik sini badanku kakiku sakit banget ini kecapean ini guys aku kora-kora aja dulu selamat menonton ya terima kasih yang sudah mendukung maaf seribu maaf tidak berkenan kontenku ya sambil lanjut kora-kora oke jangan lupa untuk di like komen dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya ya makanan mengadun kora-kora ya atau kalau pakai makan ke high Makanan-makanan Mariji Kita silahkan makanan Dua potong ayam Usang Usang bewah Tidak sabit Tidak sabit Kita silahkan Sekarang musim keluar dari situ Makan saja Alat Kemudian Nereba Makanan Makanan Masuk Makanan selamat menikmati 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 selamat menikmati